Intro Halo rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Ketemu lagi di Rifai Hadi Genera Kali ini saya ingin membahas Terkait dengan satu pertanyaan Pertanyaan itu Pada intinya Suaminya ingin poligami Nah apakah dengan suaminya ingin poligami itu Harus mendapatkan izin atau tidak Nah izin dimaksud disini Dalam konteks izin dari istri Juga dalam konteks izin dari pengadilan Poligami yang dibahas kali ini Ini poligami menurut ketentuan Peraturan perundangan-perundangan Yang berlaku di Indonesia Atau hukum positif di Indonesia Nah untuk itu mari kita simak Pembahasannya Apa itu poligami? Poligami itu merupakan sistem perkawinan Yang membolehkan suami mempunyai isri lebih dari seorang Entah dua orang, tiga orang, atau empat orang Itu adalah poligami Dalam ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di Indonesia Itu khususnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Salah satunya mengatur terkait dengan asas monogami Nah asas monogami ini pada intinya menyerangkan agar suami itu hanya mempersunting seorang istri saja Asas monogami ini pada intinya menyebutkan bahwa seorang suami hanya mempersunting seorang istri saja Demikian juga sebaliknya Seorang istri hanya dapat mempunyai seorang suami Namun demikian Asas monogami ini secara faktual tidak selamanya berlaku Kenapa? Karena ada seperti yang kita tahu ada beberapa kasus Bukan kasus sih sebenarnya Ada beberapa cash Eh apa? Ada beberapa Bahkan ada teman saya yang mempunyai istri lebih dari seorang Artinya tidak mutlak berlaku asas monogami ini Nah hal ini kita bisa lihat dalam ketentuan pasal 3 Ayat 2 undang-undang perkawinan Pasal 3 ayat 2 undang-undang perkawinan ini menyebutkan pada pakoknya seperti ini Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang Lebih dari seorang Apabila dikehendaki dari pihak-pihak yang bersangkutan Saya ulangi Pasal 3 ayat 2 undang-undang perkawinan menyebutkan Pengadilan dapat memberi izin kepada suami yang untuk beristri lebih dari seorang Apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan Oke? Jadi asas monogami ini tidak selamanya berlaku secara faktual Secara di lapangan itu masih banyak-banyak yang tidak menggunakan asas monogami ini Namun, apa namanya? Kenapa? Karena ketentuan pasal 3 ayat 2 undang-undang perkawinan itu ada semacam ada pengecualian Sepanjang ada putusan pengadilan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan Oke? Nah, ini untuk Anda yang seorang suami ingin beristri lebih dari seorang Dalam peraturan perundangan sebenarnya sudah mengatur Khususnya dalam undang-undang perkawinan Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan beristri lebih dari seorang Nah, syarat itu misalkan terdapat dalam ketentuan pasal 4 undang-undang perkawinan Apa bunyi pasal 4 undang-undang perkawinan? Saya baca seperti ini ya Seorang suami akan beristri lebih dari seorang Maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan Di daerah tempat tinggalnya Jadi, salah satu syarat untuk bisa melangsungkan perkawinan lebih dari satu istri Maka dia wajib mengajukan permohonan di tempat tinggal dia Permohonan itu diajukan kepada pengadilan Nah, namun demikian Meskipun syarat permohonan ke pengadilan ini sudah Anda ajukan Pengadilan juga tidak serta marta mengabulkan Ada syarat-syarat yang mesti dipertimbangkan oleh pengadilan Nah, beberapa syarat diantaranya Syarat pertama Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri Jadi, alasan untuk mengajukan permohonan poligami itu bisa salah satu alasannya ini Yang tadi Terus, yang kedua Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan Itu kedua Ketiga Istri tidak dapat melahirkan keturunan Apakah hanya tiga syarat itu yang dapat dipertimbangkan oleh hakim? Oleh pengadilan? Dalam rangka memeriksa permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang? Jawabannya tidak Ada beberapa syarat lain yang harus, yang mestinya ada Syarat tersebut antara lain Adanya persetujuan istri atau istri-istri Adanya persetujuan istri atau istri-istri Nah, istri ini berat Seperti kita tahu, kalau istri berarti baru satu Sementara istri-istri ini lebih dari satu Bisa dua, bisa tiga Terus, yang kedua Adanya kepastian hukum dari suami Sampu menjamin keperluan-keperluan istri dan anak-anaknya Oke Nah, terus yang selanjutnya Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku terhadap istri-istri dan anak-anak mereka Nah, itu ada syarat-syarat tertentu Jadi, tidak sembarang juga untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang ke pengadilan Nah, pertanyaannya Apa akibat hukum yang akan terjadi ketika misalkan menikah lagi tanpa melalui Tanpa prosedur peraturan yang berlaku Nah, sebenarnya pembahasan ini ada di artikel di rifaihadi.com Itu artikel yang saya buat Bisa Anda baca juga di situ Apa akibat hukumnya? Pertanyaan tersebut dapat kita lihat di beberapa putusan pengadilan Atau ada jurisprudensi makam agung yang bisa menjawab pertanyaan tadi Salah satu putusan yang saya utip dalam artikel ini Adalah putusan makam agung tahun 2001 Saya tidak menyebutkan nomornya Dalam kasus ini, dalam putusan makam agung ini Seorang istri misalkan disebut A Keberatan terhadap suaminya Suaminya kita sebut B Yang menikah lagi dengan perempuan lain Yang kita sebut C Tanpa persetujuan si A Dan tanpa izin dari pengadilan Nah, karena keberatan si A ini Maka dia mengajukan gugatan ke pengadilan agama Terkait dengan perkawinan B dan C Dalam pertimbangan hukum makam agung Menyebutkan seperti ini Suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang Yang telah mempunyai istri Seyugyainya harus disertai izin dari pengadilan agama Sebagaimana yang telah ditetapkan Di dalam pasal 3, pasal 9, pasal 24, pasal 25 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pertimbangan lain menyebutkan Bahwa meskipun Memenuhi syarat perkawinan Sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang perkawinan Akan tetapi Karena dalam pelaksanaan pernikahan Dilansungkan at unsur kebohongan Seperti status kependudukan Dan domisili Maka hal itu tidak memenuhi syarat perkawinan Oke Pengadilan menyebutkan bahwa Tujuan berpoligami itu untuk menghindari berbuat dosa Merupakan perbuatan baik Akan tetapi Maksud tersebut harus pula dilakukan dengan cara-cara yang baik Atau dilakukan sesuai dengan prosedur Yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku Artinya Untuk beristri lebih dari seorang Itu mestinya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Khususnya undang-undang perkawinan Harus ada izin dari istri pertama Atau istri kedua dan seterusnya Dan juga izin dari pengadilan agama Nah kalau tidak ada Tidak memenuhi syarat-syarat tersebut Maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Terkait dengan perkawinan istri yang kedua ini Oke Jadi dapat disimpulkan bahwa Meskipun dalam undang-undang perkawinan Menyarankan untuk beristri lebih dari seorang Tetapi ada ketentuan lain yang Mengatur juga Apabila ingin beristri lebih dari seorang Maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku Nah apabila ternyata itu tidak Perkawinan kedua dan seterusnya itu tidak dilakukan Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan Dan akta dia Perkawinan yang seterusnya itu Menjadi tidak berkekuatan hukum Oke Oke sekian Terima kasih rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh